Dan ternyata yang disini ini, walaupun aku bilang tadi kan mayoriti disini kan muslim dan melayu gitu, orang-orang disini malah gak bisa Halo-halo, ini sungai, sungai kolok gitu, atau sungai, sungai kolok di Thailand, Thailand paling selatan Suasana kotanya, dan ini salah satu, dia masuk provinsi Naratiwat, itu salah satu provinsi yang majoritinya muslim, 80% lebih disini muslim Ini sekarang aku udah ke kotanya gitu, sebenarnya sungai kolok ini bukan, sungai kolok itu bukan, bukan kota besar gitu ya, yang kayak kota kecamatan gitu sebenarnya Dan aku baru dari SCB Bank, aku update kayak kartu bank Thailand ku itu udah, apa, udah expired jadi aku Apa sih istilahnya aku, aku sambung lagi gitu lah, aku aktifin lagi biar gak expired ATM card-nya, debit card-nya Dan ternyata yang disini ini, walaupun aku bilang tadi kan mayoriti disini kan muslim dan melayu gitu, orang-orang disini malah gak bisa bahasa Inggris Tapi mereka lebih fasih bahasa Melayu kepada, ada juga yang, you know, yang bisa bahasa Inggris tapi gak begitu banyak Dan di dalam ternyata mereka gak bisa bahasa Melayu karena orang-orangnya rata-rata itu dari government kan Karena ini banknya itu bank government, jadi aku rasa mungkin itu alasannya kenapa staff-staffnya itu di dalam gak bisa bahasa Melayu Karena mereka orang Thailand, I mean ras Thailand bukan, karena orang disini Melayu juga orang Thailand ya, warga negara Thailand Tapi yang dibang-bang disini ini, kalau yang kerja disini itu mereka ras Thai, Thailand gimana sih ngomongnya, intinya gitulah Jadi makanya mereka gak bisa bahasa Melayu, jadi aku tadi pakai bahasa Thailand sama mereka Tapi tenang aja kok ada beberapa yang bisa bahasa Inggris juga Dan semuanya lancar untuk perpanjang ATM cardnya Sekarang aku mungkin pergi ke Naratiwat Naratiwat gitu ngomongnya Atau mungkin cari-cari makan disini karena aku udah lapar Urusan bank udah selesai, jadi sekarang aku mau cari makan Disini orangnya ramah-ramah Jadi mungkin disini aku mau makan Ini, oh ada nangga Ada nasi goreng tak? Nasi goreng, nasi goreng satu Ayam boleh Tapi dia tak pakai pakci kan? Pakci tak ada Gila Telur mato no? Telur 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 mato Atau kubah Sani set up Telur mato kan? Boleh Kau 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 pad Laku Kau pad Kau pad Kau pad Kau pad Sini aku makan Jadi ya campur-campur gitu kadang bahasanya Kadang bahasa Melayu Kadang bahasa Thai Karena hari-hari disini Pecakapan orang itu pun pakai bahasa Melayu Bukan pakai bahasa Thai Tapi bahasa Melayunya itu Melayu ini ya Melayu Melayu Sungai Golo ataupun Melayu Naratiwat Ataupun mirip dengan Melayu Kelantan lah Karena ini bersebelahan dengan Kelantan di Malaysia Ya Dan aku bilang tadi Walaupun disini itu Apa namanya Orang-orangnya itu majority Melayu dan juga Muslim Tapi mereka nggak punya semacam undang-undang tersendiri Macam di Kedah Eh sorry Macam di Kelantan di Malaysia kan banyak yang Muslim disana Dan punya undang-undang sendiri tentang Muslim walaupun nggak se-strik Aceh Tapi kalau disini nggak ada undang-undang tentang Muslim Dan mungkin karena Thailand itu kan Apa Negara kerajaan Dan setau aku nggak ada daerah-daerah khusus yang punya otonomi khusus Ataupun yang punya undang-undang khusus gitu Beda sama di Malaysia ataupun di Indonesia Itu kan ada beberapa kayak Aceh Atau kayak di Bali kan ada beberapa peraturan-peraturan Yang memang khusus hanya untuk daerah itu Seperti tempat-tempat lainnya di Indonesia Tapi kalau disini nggak Dia tetap ambil sistem kerajaan Walaupun disini Orangnya itu banyak Melayu Banyak masjid juga disini Aku bilang 80% lebih Melayu orang disini Dan disana itu udah ke Malaysia Paling cuma 500 meter itu udah Imigrasi checkpoint Ini aku nunggu lampu merah dulu ya Berhenti biar Orang-orang disini Kebanyakan nggak pakai helm Nah Dan disini juga Apa Perempuannya disini juga Banyak yang bawa motor sendiri Seperti yang aku bilang tadi Nggak ada Nggak ada apa Nggak ada undang-undang khusus Yang kayak macam di Aceh gitu Cuma nama-nama daerahnya aja yang Memang dari nama daerah yang setempat Tapi ada beberapa juga yang udah Dijadiin Nama Thailand gitu Macam Naratiwat Itu sebenarnya Namanya Malah menara Menara Ya Ya menara Yang kayak tower gitu Tapi Dijadiin jadi Naratiwat Jadinya Jadi yang kayak Ditainisasiin Gitu nggak sih Karena kalau Ini Di Naratiwat Kemudian Provinsi Satun Sama Sama Patani Sama apa ya Satu lagi kalau nggak salah Aku lupa Satu lagi Ada empat provinsi Itu dulu Di satu kerajaan Kerajaan Patani Darussalam Kalau nggak salah Dan Yang aku tahu itu Yang Darussalam Darussalam Itu cuma tiga Patani Darussalam Kemudian Brunei Darussalam Sama Nanggro Aceh Darussalam Walaupun Aceh sekarang kan Ganti nama lagi jadi Aceh Tapi kalau disini ini Ya Begitu Karena udah Jadi negara Bukan Dengan sistem Kerajaan-kerajaan Yang terdahulu lagi Jadinya Masuk ke Thailand Dan sebagian Juga sebenarnya Di bagian Malaysia itu Dulu Mereka kan satu Ataupun ada koneksi gitu Cuman di bagian Malaysianya itu Jadi Ada Punya otonomi khusus Gitu ataupun ada undang-undang khususnya Tapi kalau Yang masuk ke Thailand ini Nggak ada undang-undang khususnya Begitulah Cerita tentang Naratiwat Ataupun khususnya Di Sungai Golo ini Ataupun ke